Kementerian Pertahanan RI menandatangani 22 kontrak untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan di PT Pindad Bandung, Jawa Barat. Selain untuk pengadaan alutsista, kontrak senilai 2,1 triliun rupiah dan 1,4 miliar dolar AS ini juga untuk kerjasama jasa di bidang konstruksi yang menunjang pertahanan negara. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menandatangani 22 kontrak untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan di PT Pindad Bandung, Jawa Barat. Penandatanganan kontrak yang terdiri dari 18 kontrak alutsista dan 7 kontrak terkait pembangunan konstruksi tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Riemizar Triakudu. Termasuk diantaranya penandatanganan pembangunan kapal selam, kerjasama PT PAL, dan Dewu Shipbuilding and Marine Engineering yang kedua. Menurut Menteri Pertahanan, penandatanganan ini merupakan dukungan pemerintah dalam mewujudkan industri pertahanan di tanah air yang mandiri, profesional, serta berdaya saing. Pemerintah dalam mereformasi sistem birokrasi pengadaan yang lebih cepat, tanah sepanan, dan akuntabel, guna mempercepat proses penyerapan anggaran dalam memenuhi kebutuhan prioritas alutsista TNI. Komitmen ini juga akan membuat kita bekerja lebih profesional dan terbuka, menuju tujuan bersama, yaitu untuk mewujudkan kemajurian industri pertahanan nasional yang berstandar internasional, maju, berkualitas, dan modern, serta memiliki daya saing yang tinggi. Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad mengapresiasi penandatanganan kontrak tersebut sebagai dukungan pemerintah kepada industri pertahanan nasional. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerja keras usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sehingga mempercepat proses dan pada hari ini kita semua bisa menyaksikan penandatanganan kerjasama tersebut. Penandatanganan hari ini perlu kami sampaikan adalah nilai total sebesar 1,4 miliar USD dan 2,1 triliun rupiah. Dan perlu dicatat bahwa ini merupakan satu hal, satu bukti nyata bagaimana dukungan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan memberikan dukungan benuk buat industri pertahanan ini. Dari data yang dihimpun terdapat 9 BUMN yang menyepakati kerjasama tersebut. Penandatanganan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam pengadaan alutsista yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Taufik Ahmad, Kontributor Berita 1, Bandung, Jawa Barat.